Kobda Muslimin dalam penembakan istri di Semarang ditemukan tewas di rumah orang tuanya di Kendal, Kamis 28 Juli 2022. Sampai kini penyebab kematian Kobda Muslimin belum diketahui. Namun, dari hasil otopsi jenazah tidak ada tanda-tanda kekerasan fisik dari benda tajam maupun tumpul. Santer beredar kabar, Kobda Muslimin diduga tewas keracunan setelah menegak racun. Tetapi spekulasi itu dibantah orang tuanya. Mereka menyebut bahwa Kobda Muslimin meninggal karena kecapean bukan bunuh diri. Sebelum ditemukan meninggal dunia, Kobda Muslimin sempat meminta maaf kepada orang tuanya terkait perbuatannya. Berdasarkan informasi yang beredar, jenazah Kobda Muslimin berada di tempat tidur di rumah orang tuanya di Kendal. Kapolda Jawa Tengah, Irjen Paul Ahmad Lutfi membenarkar kejadian ini dan memberi keterangan seusai meninjau lokasi tewasnya Kobda Muslimin. Menurutnya, setelah sempat menghilang karena ketahuan menjadi dalang penembakan istrinya, Kobda Muslimin pulang ke rumah orang tuanya di Kendal. Ia pun sempat meminta maaf kepada orang tua dan ternyata hal ini menjadi komunikasi terakhir dengan mereka. Irjen Lutfi juga mengungkap bahwa orang tua Kobda Muslimin ternyata sudah menyarankan anaknya untuk menyerahkan diri. Namun, seanak kemudian malah ditemukan meninggal dunia. Diketahui, Kobda Muslimin memerintahkan sejumlah orang untuk membunuh istrinya karena telah memiliki wanita idaman lain. Peristiwa itu terjadi di depan rumahnya, di mana Kobda Muslimin saat itu juga berada di dalam rumah. Mirisnya, Kobda Muslimin bahkan menipu mertuanya dengan meminjam uang untuk istrinya berobat tapi nyatanya untuk membayar eksekutor yang ia sewa.